Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pembelajaran Fikih, kelas 3 Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keutamaan bulan Ramadan Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang Tatarus Al-Quran dan juga infak sedekah Hari ini kita akan belajar tentang iktikaf Apa sih us iktikaf itu? Nah kita akan belajar itu Sebelumnya silahkan anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya Serta simak video dari ustadah berikut ini ya Nah anak-anak pasti sudah sering melihat ya Pada malam-malam terakhir bulan Ramadan Pasti banyak orang yang berdiam diri di masjid Nah itulah yang dinamakan iktikaf Jadi iktikaf adalah diam atau duduk di dalam masjid Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT Hukum melaksanakan iktikaf adalah sunnah Lalu kapan sih us waktu melaksanakan iktikaf itu? Nah tadi ustadah di awal sudah mengatakan Bahwa waktu iktikaf yang paling utama di bulan Ramadan Adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan Kenapa us kok di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan itu Akan ada satu malam Dimana akan turun yang namanya Laylatul Qadar Jadi orang-orang akan berusaha Untuk mendapatkan malam Laylatul Qadar itu Kenapa sih us kok malam Laylatul Qadar itu Dicari oleh banyak orang? Jadi malam Laylatul Qadar itu Dicari oleh banyak orang Karena malam itu adalah malam yang sangat mulia Malam itu lebih mulia daripada seribu bulan Jadi pada malam itu amalan kita Pahalanya akan dilipat gandakan Pada saat melaksanakan iktikaf Kita harus memperhatikan beberapa hal Yaitu yang pertama Badan kita harus bersih dan suci Dari segala hadis dan najis Sebelum memasuki masjid Hendaknya kita berwudu terlebih dahulu Kemudian kita laksanakan Solat sunnah tahiyatul masjid Setelah itu baru kemudian kita beriktikaf Nah apa saja sih us yang bisa kita lakukan Pada saat kita beriktikaf Pada saat beriktikaf Kita bisa melaksanakan zikir Membaca Al-Quran Berdoa Membaca hadis Dan lain-lain yang bertujuan Untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa Segala yang kita lakukan Harus diniatkan Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja Nah itu tadi Pembelajaran kita Tentang iktikaf di bulan Ramadan Kalau ada yang belum jelas Boleh ditanyakan kepada ustadah ya Anak-anak Ustadah kira cukup sekian dulu Pembelajaran kita pada hari ini Anak-anak tetap semangat belajar Jaga kesehatan Jangan lupa solat Mengaji Dan membantu orang tua ya Ustadah cukup kan Jazakumullahu khairan kathiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton